Halo semua jumpa lagi hari ini saya mau masak sup bebek jadi sup bebek ini bahannya dari rempah-rempah yang tidak seperti sup bebek biasanya tapi kalau kita memakan itu bisa keringatan gitu jadi kalau lebih dari sakit atau lagi nggak enak badan minum sop ini pasti badan jadi langsung seger di sini bahan-bahannya ini saya pakai satu kilo bebek ini terserah ya teman-teman mau pakai bebek pakai entok juga boleh satu kilo bebek kemudian bawang merah ini bawang merahnya saya pakai 8 siung ini saya iris-iris seperti ini kemudian ini saya tambahkan sedikit jahe di sini saya pakai cabai rawitnya satu genggam kemudian ini saya pakai lengkuas serai serai nya disini saya pakai 10 batang kemudian nanti ini jeruk kasturi nya jeruk kasturi nya ini saya pakai sekitar 10 butir Hai ini kebetulan baru panen dari kebun jeruk kasturi nanti sisanya mau saya buat sirup jeruk kasturi di video sebelumnya udah ada kalau teman-teman mau buat sendiri karena sirup ini saya rasa sih untuk kesegaran tubuh itu lebih bagus gitu untuk ke jadi badan lebih enak gitu kemudian ini saya pakai garam secukupnya nanti saya pakai garam kemudian ada air satu setengah liter ya bahannya ini aja kita mulai prosesnya ya ini sekarang eh serai nya kita cukup ditumbuk seperti ini aja ya digeprek jadi sop ini tuh nggak nggak perlu agak ribet-ribet gitu masanya simpel oke kemudian ini juga kita klik seperti ini aja terus cabai rawitnya juga kita cukup geprek aja enggak perlu digiling halus sebenarnya ini kalau teman-teman ada asam asam cikala ya kalau dikirim namanya itu juga bagus dimasukkan ke dalam nanti saya enggak punya jadi saya ganti dengan jeruk kasturi karena jeruk kasturi ada juga banyak manfaatnya Oke ini udah seperti ini kita mulai memasaknya ya jadi ini pertama-tama bahan-bahannya kita lekakin dulu ini cuma masuk-masuk gini aja enggak terlalu ribet kan ini kita masukin semua kemudian ini Hai tadi bebeknya udah kita cuci bersih kita taruh juga di atasnya jadi rempah-rempahnya itu kita tempat di bawah jadi dia nanti lebih meresap kemudian ini airnya kita tuang setelah ini ini kita didihkan kita tunggu sampai airnya mendidih dulu ya ini so bebeknya udah mendidih jadi sekarang kita masukkan garam dan jeruk kasturinya jadi disini saya pakai garam ini saya pakai sendok ini kita peras jeruk kasturinya kemudian ini kita aduk nanti garamnya teman-teman bisa rasa kalau misalnya kurang asin boleh ditambah kalau nggak suka asin sih saya rasa seperti ini udah ini udah enak kemudian ini kita masak dengan api kecil kembali ya jadi ini saya masaknya kurang lebih sekitar 40 menit sampai dagingnya empuk ini kita tutup lagi dengan api kecil kita biarkan aja ya sampai mendidih selamat menikmati